Polres TTS tetapkan dua tersangka atas kasus, pegang, senpi tanpa izin. Polres Timur Tengah Selatan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka atas kasus kepemilikan senjata api tanpa izin. Penetapan tersangka ini usai pihak kepolisian mendalami kasus tersebut. Hal tersebut dikatakan Kapolres Timur Tengah Selatan, AKBP Igusti Putusuka ERSE, SIKT MH, melalui kasat reskrim Ibtu Joel Endolu, SH. MH saat ditemui pos kupang di ruang kerjanya, Rabu, 15 November 2023. Dalam kasus tanpa hak menguasai atau membawa senjata api, amunisi maupun bahan peledak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, setelah kita lakukan penyelidikan lanjut ke penyelidikan maka kita menetapkan dua orang menjadi tersangka, ungkap Ibtu Joel. Awalnya dari polsek itu membawa tiga orang, tetapi setelah dilakukan pengumpulan bukti-bukti, bukti-bukti tersebut hanya mengarah kepada dua orang, sementara satu orang yang lain hanya sebagai saksi, tambahnya, tersangka yang dimaksud yaitu L, 71, warga RT 08, RW 03, Kelurahan Su, Kecamatan Kota Su, dikatakan, terkait hal tersebut pelaku dijerat penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat, ancaman maksimalnya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau hukuman penjara sementara itu setinggi-tingginya 20 tahun penjara, Ibtu Joel menerangkan, saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak lima orang. Untuk pengembangannya nanti ada pemeriksaan ahli BRIMOB. Hal ini untuk membuktikan kelayakan senjata, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!